Apa yang terjadi jika Hiroshima dan Nagasaki tidak dibom? Kemungkinan besar Indonesia belum bisa memproklamasikan kemerdekaannya di tanggal 17 Agustus 1945. Mengapa demikian? Pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat. Ini merupakan peristiwa yang menandai akhir dari Perang Dunia Kedua dan membuat Jepang pun akhirnya menyerah kepada blok seputu. Jenis bom yang dipakai untuk menghancurkan dua kota itu adalah atom nuklir yang memiliki daya ledak yang sangat besar. Peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki ini membuat Perang Dunia Kedua berakhir dengan menyerahnya Jepang. Namun bagaimana jika seandainya Amerika Serikat yang mewakili sekutu tidak melakukan pengeboman di dua kota besar Jepang tersebut dan peristiwa apa yang mungkin terjadi? Berikut ini beberapa kemungkinan yang akan terjadi jika Jepang tidak dibom saat Perang Dunia Kedua. Yang pertama, sekutu akan menginvasi secara langsung ke Pulau Utama Jepang. Sebenarnya pasukan sekutu sudah merencanakan suatu operasi untuk melakukan invasi di Pulau Utama Jepang yaitu Operasi Downfall. Operasi ini disusun sekutu untuk mengakhiri Perang Dunia Kedua. Bahkan apabila Jepang tidak menyerah juga setelah dibom oleh sekutu, maka operasi ini akan tetap terlaksana. Operasi Downfall akan melibatkan banyak pasukan sekutu yang dibagi menjadi dua pasukan. Satu pasukan dipimpin oleh Amerika Serikat menyerang dari wilayah selatan Jepang dan pasukan lainnya dipimpin Uni Soviet akan menyerang dari wilayah utara Jepang melalui Manchuria. Akan tetapi karena Jepang sudah menyerah, karena pengeboman maka operasi tidak jadi terlaksana. Yang kedua, Perang Dunia Kedua akan berlangsung lebih lama dan tidak segera berakhir. Masih ada kaitannya dengan poin sebelumnya, jika Jepang tidak menyerah saat dibom atau maka Perang Dunia Kedua akan lebih lama berakhir. Perlu diketahui bahwa walau sekutu tidak melakukan pengeboman, Jepang diperkirakan akan tetap kalah, cepat atau lambat. Di akhir-akhir perang, pasukan sekutu yang diwakili Amerika Serikat sudah menekan pasukan Jepang. Mereka sudah sangat dekat dengan wilayah utama Jepang. Hal ini membuat Jepang diambang kekalahan. Walau Jepang tidak dibom sekalipun, mereka akan tetap kalah. Hanya saja waktu menyerahnya lebih lama. Kemungkinan besar yang ketiga adalah Indonesia tidak bakal merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia merdeka di tanggal 17 Agustus 1945 waktu kemerdekaan Indonesia ini ada kaitannya dengan peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Jepang menyerah kepada sekutu tak lama setelah peristiwa pengeboman tersebut. Indonesia merupakan negara jajahan Jepang dengan cepat mengambil keuntungan dari menyerahnya Jepang yaitu dengan melakukan proklamasi kemerdekaan. Apabila Jepang tidak dibom oleh sekutu, maka kemungkinan Indonesia tidak akan merdeka pada 17 Agustus 1945. Terima kasih telah menonton!